Tumpukan sampah yang sudah menyatu dengan bau tinja di Sungai Cipalabuan, mulai dari Jembatan II, Gumelar, hingga Dermaga Palebuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dikeruk menggunakan alat berat. Jumat, 18 Agustus 2023, sampah juga dipungut oleh ratusan warga hingga pelajar yang melakukan aksi bersih-bersih di Sungai Cipalabuan. Tujuannya adalah edukasi, agar mereka paham bahwa ini harus dilaksanakan secara bersama-sama. Amal Jamai, disebutnya. Artinya memang dibutuhkan kontribusi semua orang, kata camat Palebuhan Ratu, Ali Iskandar. Di Dermaga Palebuhan Ratu, Ali mengatakan, pengerukan sampah di Sungai Cipalabuan cukup repot karena begitu banyaknya tumpukan sampah, menurutnya. Rata-rata sampah yang dikeruk merupakan sampah plastik, bahkan sampah tinja pun ikut terangkut karena sudah menyatu dengan sampah plastik dan sampah lainnya, sampah yang anorganik yang susah untuk didor ulang, termasuk juga kita masih menemukan titik di mana warga masih buang limbah, buang tinja ke sungai. Nanti kita akan tindak lanjuti untuk dipastikan tidak boleh terjadi lagi. Ujarnya, tumpukan sampah di Sungai Cipalabuan ini juga menjadi satu di antara penyebab banjir di Dermaga Palebuhan Ratu ketika musim hujan, Ali menyebut, pendangkalan sungai juga menjadi satu faktornya, ini juga karena perilaku warga, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!